Menteri Pertahanan Riamizad Riakudu berjanji akan meningkatkan kesejahteraan para prajurit sebagai penjaga pertahanan bangsa. Janji diungkapkan Menhan Riamizad usai mengikuti Sidang Komite Kebijakan Industri Pertahanan di Kantor Presiden selasa 30 Desember 2014. Sebelumnya Presiden Jokowi Dodo memberikan empat prioritas utama pertahanan dalam negeri. Selain kesejahteraan para prajurit, Presiden Jokowi juga memberi arahan untuk mempersiapkan alat utama sistem pertahanan atau alutsista secara efektif, sesuai kebutuhan pertahanan bangsa. Terima kasih. Terima kasih.